Tagar Sunda tanpa PDIP bergema di Twitter sejak Kamis 20 Januari 2022 lalu. Tagar tersebut muncul imbas dari ucapan Arteria Dahlan yang meminta kajati berbahasa Sunda dicobot. Hingga Jumat siang Sunda tanpa PDIP bahkan sudah dituit lebih dari 23 ribu kali. Banyak warganet meminta Arteria Dahlan dipecat sebagai kader PDIP. Seperti diberitakan sebelumnya, Arteria Dahlan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Kejaksaan Agung pada Senin 17 Januari 2022 menyampaikan kritik kepada Jaksa Agung ST Burhanudin. Menurut dia, ada seorang kajati yang berbicara menggunakan bahasa Sunda ketika rapat kerja. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP tersebut menyayangkan kajati menggunakan bahasa Sunda. Seharusnya menurut Arteria Dahlan menggunakan bahasa Indonesia. Penyataan Arteria ini menuai kritikan dari berbagai pihak, hingga ucapan Arteria Dahlan itu dianggap menyakiti orang Sunda. Menanggapi hal ini, DPP PDI Perjuangan telah memberikan sanksi terhadap Arteria Dahlan sebab dinilai melanggar etik dan disiplin partai. Namun gelombang protes masih berlanjut hingga Jumat kemarin, dikutip dari Tribun Jabadotai di Puluhan Warga Kabupaten Sukabumi Jawa Barat yang mengatasnamakan gerakan Jampang Hudang Ngebela Sunda melakukan aksi demonstrasi dan orasi di Terminal Lama Surade, Kejamatan Surade Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Aksi ini diawali dengan orasi dari beberapa tokoh masyarakat yang diakhiri dengan perrobekan dan pembakaran foto Arteria Dahlan yang mereka cetak di sebuah spanduk. Hal yang sama juga dilakukan ratusan orang yang tergabung dalam forum Sunda Subang dan himpunan mahasiswa Islam Cabang Subang, menggeruduk kantor DPRD Subang, dan kantor Bupati Subang. Mereka menuntut agar anggota DPR RI Arteria Dahlan segera diproses secara hukum. Buntut persoalan tersebut mendatangkan kekhawatiran terkait melorotnya elektabilitas PDIP. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon sekaligus Bupati Cirebon Imron Rosyadi. Imron menyampaikan buntut dari pernyataan itu pun membuat seluruh kader PDIP harus bekerja lebih keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!